Teman Motion Subdit Tindak Pidana Tertentu Direkturat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Utara berhasil mengungkap adanya dugaan tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan niaga BBM bersubsidi jenis minyak tanah dari pemilik berinisial DB. Selain mengamankan tersangka, polisi juga berhasil mengamankan barang bukti berupa mobil truk berwarna hijau yang mengangkut 3.600 liter minyak tanah. Kasubdit Tipiter di Treskrim Sus Polda Sulut Kompol Tomi Arwan mengatakan pihaknya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada penyeludupan BBM jenis minyak tanah dari kepulauan ke wilayah Minahasa Utara. Sementara modus kasus ini adalah minyak tanah di daerah kepulauan Siau yang bersubsidi. Diambil kemudian dikumpulkan dan selanjutnya diangkut memakai kapal dan dibawah ke daerah Minahasa Utara. Arwan juga menjelaskan, minyak tanah tersebut dijual ke beberapa tempat yang tersebar di wilayah Sulawesi Utara dengan harga per liter harga 10.000 rupiah. Tersangka DP diduga melanggar Peraturan Pemerintah Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja, penjara 6 tahun serta denda Rp60 miliar. Jadi kita mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada upaya penyeludupan minyak tanah dari pulau ke wilayah darat yaitu di daerah Minahasa Utara. Dan dari informasi tersebut tim kami melakukan penyelidikan di lapangan dan memastikan bahwa informasi tersebut betul adanya dan melalui hasil surveillance kita berhasil mengamankan truk merek Hino warna hijau yang bermuatan 8 drum yang isinya kurang lebih 3.600 liter minyak tanah. Dan untuk pemilik atas nama inisial DP kita sudah amankan.